Hai, kembali lagi bersama saya di YouTube channel aku, bersama dengan hari ini baru selesai aja kelar lari 20 kilo, 10 kilo saja, semua 11 kayaknya, lagi kelari dari Canggu dan sekarang ini aku lagi di daerah pantai di Kuta. Nah, biasanya aku emang gak pernah kelari di daerah sini, jarang banget ke daerah sini untuk kelari pagi kalau mau long distance, mau long run, aku gak lari ke daerah sini karena agak lena rame, tapi sekarang ini suasananya berbeda banget, jadi ya apalagi kalau bukan Corona ya, oh ganti angle nih ganti angle. Oke, dari sini, jadi ini di pantai Kuta, biasanya emang rame-rame sana-ramenya, nah daerah sana di belakang sini, nah di belakang situ itu banyak kayak ada beach walk sama hotel, hotel bintang 5 dan guest house, dan kalau ke arah sana, itu ada beach walk, ada beach walk, ada beach walk, ada beach walk, ada magic juga, jadi banyak hotel, dan ini sekarang suasannya nanya tuh sepi, sesepi-sepi, kosong banget, biasanya masuk rame daerah sini, penuh dengan turis, dengan domestik maupun internasional, tapi sekarang cuma aku aja turisme, ini udah, aduh omaknya, Dihat tuh ini, itu berombak, Ya, gitulah kalau lari di pantai, cuma kuta ini terengasuk enak kalau untuk dilarikan ya, karena itu landai dan rata, lumayan, sangat rata banget, jadi enak sekali untuk lari, Jadi kayak basah-basah lari kayak lari di jalan aja, cuman lebih empuk karena bawahnya kan pasir. Jadi lebih enak. Kalo daerah di Canggu situ kayak pantai berawa, batu bolong. Itu pantainya kok kayak ada undakan-undakannya gitu dan banyak karang. Jadi kurang enjoyable. Bisa lihat di sini, di belakang background-nya. Sangat-sangat sepi ya. Sepi banget. Nah, karena udah beraja di luar dan setelah hari satu, setelah raga, aku memang kepikiran bikin konten mengenai pengalaman hidup aku di Bali. Jadi aku udah tahun 2020 ini, aku udah 4 tahun tinggal di Bali. Dan bagaimana sih kesannya sama tinggal di sini. Apakah seperti kayak di Instagram orang-orang atau tidak? Nah, di depan ini ya. Nah, itu yuk pake tongkris. Ya, jadi... Soalanan pertama pas, kenapa pindah memutuskan untuk pindah ke Bali. Jadi emang sebenernya gak sengaja. Awalnya itu emang udah kepikiran untuk pindah dari Jakarta. Udah bosen tinggal di Jakarta. Dan setelah juga bosen dengan kerjaan. Kayaknya kerjaanku juga udah tidak terlalu menantang lagi. Terus capek dengan kemacetan. Terus kok kayaknya stress banget hidup di Jakarta. Tapi awalnya tuh emang tidak untuk pindah ke Bali. Nah, pada suatu saat di tahun 2016 itu juga, ada kejadian yang sangat menyedihkan. Jadi aku sangat sedih banget, aku sangat down banget. Yang akhirnya semakin yakin untuk pindah emang pada saatnya untuk pindah. Jadi kayak kejadian emang saat itu sangat menyedihkan dan menyakitkan hati. Aku juga sangat down. Tapi ternyata itulah seperti kayak semacam blessing in disguise. Karena aku dipindahkan. Alhamdulillah dapet kerjaan di Bali. Tepatnya dicambur. Nah, lalu ternyata pekerjaan itu aku sebenarnya juga gak tau sih. Itu daerah Sambut apaan sih. Gak ngerti daerah Bali. Dan karena jadwal juga gak kepikiran untuk pindah ke sini atau cari kerja ke sini. Tapi mungkin dari jalannya udah harus saya pindah ke sini. Jadi yaudah. Dapetlah kerjaan di Bali. Dalam itu cuma dicambur tepatnya. Dan hanya punya waktu sekitar semingguan. Dari pindah untuk packing. Dan pindah ke Bali. Jadi cuma. Lupa perginya hari apa. Pokoknya tuh cuma ada juga satu hari pindahan. Dan hari senenya harus cuang sekerja. Gitu. Tinggalnya dicambur. Alhamdulillah juga langsung cepet dapet tempat di sini. Yang sekarang juga masih tempatin sampai sekarang. Ya. Jadi. Alhamdulillah lah semuanya berjalan lancar. Nah. Jadi sudah 4 tahun. Kayak apa sih tinggal di Bali. Pagi tinggal dicambur ya. Yang metadene tuh kayak tempat hipstorenya. Sekarang lagi ngetrend-ngetrendnya. Nah. Jadi kalau tinggal di Bali tuh tergantung orang. Kamu maunya apa. Kamu bisa pilih sih. Mau sempet lifestyle yang apa yang kamu inginkan. Kalau emang mau papi terus. Bisa. Mau. Cain duit kerja gitu. Bisa. Ada juga channelnya. Jadi. Tergantung. Dan kamu juga harus bisa. Meng. Apa ya. Kayak overcoming. Kalau emang double cycle. Karena emang. Jujur ini. Bebas. Di Bali tuh bebas. Biasa di berpakaian. Pergaulan tuh bebas. Bebas pilih. Dan orang tidak akan. Ada yang nyinyir. Tentang. Pilihan hidup. Yang kalian pilih. Itu serah. Bisa. Orang gak akan. Orang gak akan dipusi. Jadi beda banget dengan. Di Jakarta. Tapi. Itu juga harus punya filter. Kalau orang pribadi. Mesti punya filter. Kalau awal-awal kesini. Ini kamu memang. Berlian pasti terus. Otomatis emang. Jadinya. Pengelola lebih banyak. Ya kan. Jadi harus pilih-pilih. Pergaulan juga. Temen bergaulnya. Siapa. Eh. Kalau aku pribadi. Untuk orangnya. Bukannya so suci. Cuma emang. Aku sudah melewati. Masa-masa yang. Dugem. Kayak head on-head on gitu. Dan melewati. Jadi. Pas tindak kesini pun. Juga tidak tahu kaget. Eh. Apalagi. Ya. Jadi pilihan. Itu. Dan. Tidak. Dan juga. Pasti tinggal di Bali pun. Tidak seperti yang kayak di. Instagram-Instagram orang-orang ya. Karena ada juga yang. Eh. Hidup di Bali itu. Yang. Eh. Dengan budget. Dengan limited budget. Eh. Ini tingginya makin tinggini. Om market. Ya. Jadi. Eh. Disesuaikan lah. Di Bali itu semua. Lantur semuanya ada. Eh. Tinggal pilih. Kalau emang. Kalau mau hidup. Eh. Agak-agak buje-buje gitu. Swap. Dan. Head on. Ada channelnya. Bisa. Ini. Cari bule. Bisa. Bule sih juga tersebut. Dari berbagai jenis bule. Di sini ada. Jadi mau bule miskin. Bule scammer. Bule tajirudin. Semua ada di sini. Tipenya ada. Eh. Hati-hati juga. Dan scammer ada. Eh. Terus. Apalagi ya. Overall aku pribadi. Sendiri seneng di sini. Eh. Aku sudah biasa menyiasati. Kayak. Hidup. Eh. Tidak harus hidup mewah. Eh. Di sini tuh bisa. Karena kemudian aku juga tipe yang. Seneng outdoor. Jadi menurut aku. Aku ke pantai aja. Kayak gini nih. Udah kayak hiburan banget. Aku bisa jalan ke sepeda. Keliling-keliling sepeda. Itu udah hiburan banget. Jadi. Pegantung dari. Pasnatinya orang-orang. Maunya kayak gimana. Karena juga. Ada temenku itu dari Jakarta. Ada bapak temen dari Jakarta. Mencoba tertinggal di Bali. Ternyata tidak. Cocok. Tuh. Jadi. Enaknya di sini memang. Sisi gelap ya. Enaknya di sini memang. Bebas sih. Dan. Masih indah. Masih. Masih. Tidak seinen Jakarta. Dan. Hidupnya emang lebih santai. Di. Bandung Jakarta. Tidak. 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 Juga baik. Tidak. Juga. Tidak. Juga dapat kerjaan. Yang. Enak. Disini. Di Bali. Dan. Ada punya kesempatan. Untuk travel. Juga. Ke Jakarta. Jadi. Dibarikan kantor. Ke Jakartanya. Jadi lumayan banget kan Terus Aku sih happy Dan tidak semahal Dan Living cost ini juga tidak semahal Jakarta Karena Dari tempat aku tinggal itu enaknya Begitu keluar udah langsung Daerah kris Jadi udah daerah yang indah Dan kalau weekend juga disini Tinggal Mau ke Jimeran, tanur Tinggal makan, naik motor Kalau dulu kan Dari tempat itu tinggal Jakarta Mau ke Bali aja tuh effort banget kan Nah disini tuh enggak Jadi Santai hidupnya Dan Sangat-sangat Aku sangat-sangat bersyukur Even dengan kejadian waktu yang tidak menangkan Lalu kejadian itu Waktu ke Jakarta aku dapat kejadian yang tidak menangkan Tidak ya sangat sedih Tapi bukan bener-bener down Ternyata Pindah ke Bali Malah lebih Menyenangkan Lebih Brush school ya Brush school Darah tuh sangat Lebih bahagia tinggal disini Gitu Dan Lebih tening Jadi emang lebih relax Jadi emang ya Enak sih Aku gak Aku gak Aku gak Aku gak Tidak ada yang Untuk tinggal Tidak tinggal di Bali ini Mungkinnya agak susah Kalau di Bali tuh emang Mall Mall di Bali Agak jauh Cuma ada kayak derah Boat aja yang banyak Paling disini Mal beli galeria Beachwalk Amat Sepertinya Pasti Sampai lupa Aku Dan Banyakan Banyakan beli online Sebelanja online Jadi Karena barang-barangnya tuh Sekarang ada di mall Dan lebih bagus Kalau belanja online Makanya Lebih Senang Untuk Jalan Jadi jalan Mal Mal Itu kayak Cuma Apa ya Hiburan aja sih Apalagi Corona ini Kena kemarin Minggu lalu Sempat ke mall Jadi bahagia banget Jadi Kalau Tinggal di Bali Sebenarnya ada pilihan Tergantung kalian Maunya Apa Disini ada Menyenangkan Kalau emang Senang Sosan dan tenang Disini ada Pilihan juga Untuk Kalau mau Dugam Hedon-hedon Ada juga Disini Jadi Terserah Kalian aja Mau hidup Dimana Tapi Bukan berarti Untuk ngajur Kalian hidup Hedon-hedon Tapi It's up to you Ya Kalau emang Kodi bilang Sebenarnya Hidup di Bali Tidak seperti Yang Tidak sebagus Apa yang digambarkan Di Instagram Gitu Jadi Ada juga Banyak juga Masih penduduk Bali Orang Bali Asingnya tuh Yang tinggal Di bawah Garis Apa Ekonomi Jadi Jangan salah Kalian juga Harus pintar bergaul Pintar Jaga tetap lama Sama tinggal di Bali Overall ya Aku seneng Happy Yang kangen itu Emang cuma makanan aja Kalau di Bali ini Makanan emang agak kurang Terlalu Terlalu kebule-bulean Apalagi di Canggul Terlalu kayak Sembanyakan smoothies Dan vegan Whatever that is Dan GMO Gitu-gitu Tapi kalau disini Ya Enggak Oke Jadi Semoga berguna itu Kalau Sherry Perkapala Apalagi juga Sama 4 tahun tinggal di Bali Kayak apa Ya seperti itulah Jadi udah kalamin Oh Oke Semoga Kalau udah Corona ini Berakhir Kita Ekonominya juga Bisa lebih baik lagi Dan Turismenya juga Makin meningkat ya Oke So Ya Sampai jumpa Di Video berikutnya Bye Bye